Intro Aman ya? Aman kak, aman Aman ya, oke Sudah diikut? Oke, untuk pertanyaan Lo-o-o di chat aja ya Supaya tidak Terlalu Oke Ya Hari ini kita datang Minta saya menunggu dulu yang Oke Suara aman Hari ini kita datang Berkonten saya Berkonten saya Dengan proses pertaringan Kami dahau Ditemenin sama Kak Rembayang Yang super-super Gupan Gak pernah kemana-mana nih Disampingkanin aja Terus penanganannya Disampingkanin aja Terus penanganannya Kayaknya juga Menguang-uangkan jadwal gitu Oh Itu Apa namanya Itu Harus dilakukan Suami-suami di luar sana Ya betul Ya betul Ya Selamat datang Bina Family Di rumah Selamat datang Bina Family Dari mana aku berada Kemudian selamat datang Untuk wartawan Semua wartawan Terima kasih atas kehadirannya Di acara press conference Hari ini Dari RFIA Bina Medica Oke Sekarang saya buka pertanyaan Dari Wartawan dulu ya Jadi satu Satu Wartawan Oke Yang pertama Bentar Ini dari Hello Celebrity Kak Dinda Nama anak Dan berat badan Bisa dijelaskan Nama anak Nama anaknya Itu artinya Apa Kemudian Nama lengkapnya siapa Boleh dijelaskan dulu Jadi Kita Alhamdulillah Kemarin Pukul 13 Tergianto Lahir Putra Namanya Ashaka Muhammad Baya Ashaka Muhammad Baya Beratnya 3,4 Terus panjangnya 4,5 48,5 Kenapa namanya Ashaka Muhammad Baya Soalnya Tadinya tuh kan Mualnya pake Alif 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 Kita cari-cari lagi Ada nama yang lebih Bagus Juga Yaitu Ashaka Karena Ashaka Itu artinya Kuat Berakar Berharap Menjirian Perkirian Teguh Terus juga Kalau misalnya Dipecah-pecah ini Ashaka Perlukan di langit Terantaskan Terus Alif Ada Ashaka Alif 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 Yaitu Alif Yaitu Semoga Semoga Anak Kita ini Bisa Mengambil Beratnya Pelajaran Kebaikan Dari Semuanya Kita Tuhan Salam Amin 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 Terus Oke Musum panjangnya 48,5 48,5 Oke Kemudian proses kelahirannya Normal atau cekat? Cekat 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 Memang Ada keluar air-air Mulai Dari 22 12 Hari Sabtu Ya Hari Sabtu Mulai Kita Hari Jumat Ya Tadi Jumat Mulai Ada Keluar Sikit-sikit Tapi Waktu itu Dipecah Bukan Dipecah Kemudian Hari Sabtu Lagi Dipecah Lagi Karena Memang Mas Dipecah Lagi Makin Ada Lagi Pas Dipecah Hari Sabtu Itu Memang Ternyata Dipecah Dan Karena Kedua Dipecah Berarti Memang Harus Dipecah Dahir Dipecah 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 Kemarin Memang Sudah Kita Lakukan Induksi Mulai Dari Hari Sabtu Sabtu Siang Kita Sudah Mulai Induksi Dengan Kita Berikan Antik Giatik Sudah Sudah Induksi Dipecah 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 Untuk Menghindari Infeksi Dipecah Dipecah Jadi Akhirnya Keputusan Yang Dipecah Adalah Restar Untuk Berbayang Dini Siapanya Baik-baik Ejah Baga Dipecah 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 Oke, ada pertanyaan dari warnawan yang lain? Silahkan. Hai, Sebelumnya selamat ya. Ada kameranya disuruhin kan? Nah, oke. Oke, Ray gimana nih? Penemani proses ini? Ini tanggal 20 bulan 6 2021, jam 13.28, beratnya 48,5 cm dan beratnya 35 gram. Oke, ya lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Gio Fani Pumparan. Kak, mau pakai babysitter lu? Atau mau merawat sendiri? Pengennya sih, aku udah diskusi sama Ray, dari sebelum lu aku diri itu, pengennya gua mesti diri. Kalaupun ada yang membantuin, mungkin lebih ke sama keluarga terdekat dulu, kayak mama atau kakak, kayak gitu sih. Jadi, usaha dulu, istiap dulu, pengennya. Istiap dulu ya, ngerawat diri-biri, baru nanti kalau keteteran. Oke, ada lagi pertanyaannya dari para warnawan, silahkan. Oke, ini dari status selebriti. Mas Ray, seperti apa saat menemani Dinda menjalani proses melajarkan? Wah, ee, jujur ya, jujur. Aku, ee, aku tuh sayang banget sama ini. Kita banget ya, parking, ya, parking sayangnya tuh ya, bener-bener aku gak bisa ngeliat dia kesakitan. Cuman, aku sadar, ini motiku sebagai suami yang bisa menguatkan dia, walaupun aku berjuta kepanikan dalam diri, ya. Cuman, aku tetep terus-terus menjadi sosok yang, oke, kita gak nanti-fine gitu loh, gak bakal terjadi yang gimana-gimana. Cuman, realnya, pas nombor ini, ya, yang, apa, yang dioperasi, itu mungkin dokter bisa melakukan penyakitannya. Itu yang lebih panik, mah. Sampai kemarin kita kodeh, ini pasti lebih panik, bapaknya kayaknya yang mau dioperasi. Ya, karena, karena apa ya, ee, dia melihat orang yang sudah dihentai, terus kayaknya, apa sih, tetep berkerja gitu, ya. Ya, kak Dinda sama Kak Remy, udah kayak keluarga sih ya, oke, dari awal, sama kita tuh tekstokannya udah kayak keluarga. Jadi, oh bismillah, percaya, dan walaupun sebenernya, tetep kita udah belajar. Oke, ya, Kak Remy, perlu diketahui ya, Bina Family semuanya, dari para wartawan. Nah, ini Kak Dinda sama Kak Remy, sudah suatu antigen, dan sudah PCR. Oh, sorry, sudah PCR. Jadi, sebelum acara yang berlangsung, berdua sudah PCR. Nah, kebetulan kan, kalau dokter kan memang harus loperas juga, jadi, karena ini keperluannya untuk media, jadi, kita pastikan, dan saya juga pastikan, saya sendiri di ruangan ini. Jadi, saya sudah di ruangan ini, Kak Remy, ini kita pergi ke sana, ya. Saya sudah di ruangan ini, ya. Terima kasih, kita maju sekarang lagi dari... Oke, sebentar, saya berjalan lagi. Dari Mbak Selma, selebriti, bagaimana persiapannya menjadi orang kuat siaga? Nah, kan, nanti Pak akan bangun tengah malam kan sebeda-beda. Silahkan. Ya, kita mulai, apa ya, kita belajar dari orang tersebut. Pasti orang kuat kita. Wow. Tapi, alhamdulillah, semuanya sudah hari pertama, sudah langsung belajar. Begadang, ganti pokok baik, sudah lakuin sendiri, walaupun kondisinya memang akan di tamperin juga, gitu. Tapi, kayak, pengen, lebih gongklar lah, gitu. Jadi, kayak, kalau menyebut, gue kan nanti, apa, berpok-pok, ya. Oh, ganti-ganti. Kalau mencoba, berpok-pok, gitu. Sampai dia terkijul, terus dia kayak, syawah, gitu. Berarti, emang benar, gitu loh. Masya Allah, ya. Kita gak, syawah, udah boleh gak punya anak, nih. Dulu-duu lahir, ya. Kita gak percaya, gitu loh. Masya Allah, jalan-jalannya kita sedih mencari sama Allah. Karena, kita emang dari awal juga niat ibadah yang bisa. Mulai dari pernikahan, sampai akhirnya kekalinan pun. Gak tau kenapa, bahagia itu. Menurut gitu loh. Dan semangat, pertama, kita mendidih orang siwa. Sebenarnya kan di rumah saya, ada orang saya. Iya. 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 Jadi, tiba-tiba. Tapi, lebih memilih untuk tidurin bareng. Iya. Barang. Semampunya kita aja nih. Cuma sih. Kalau misalnya, kalau tidak dikendal, apa-apa kalau itu. Mungkin dikendal, tidak akan mati kurang-kurang. Dan, Alhamdulillah. Yang abis subuh, jam lima. Itu tuh baru aku titipin ke seseorang di rumah sakit. Karena aku pengen. Karena benar-benar belum ada tidur kan. Dari, abis operasi. Akhirnya aku titipin. Hidup sebentar. Tapi, jam belakang udah diantara. Jadi, benar-benar belum tidur. Tiga jam kayaknya. Oke. Tapi, itu belajar ya. Belajar. Belajar. Nanti, belajar. Apa namanya. Semua proses pembelajaran lah. Jadi, orang tua mali ya. Tapi, seri. Oke. Oke. Pasti. Oke. Dok. Untuk proses operasinya sendiri, itu berlangsung berapa lama? Teman. Teman-teman operasinya, eh, ya. Satu jam totalnya. Dari mulai di virus sampai. Kebetulan, kalau di rumah sakit ini kan juga. Setelah operasi, nanti ada di-observasi virusnya juga yang masih melakukan tindakan sedikit untuk mengurangi nyerinya juga. Jadi, tetapi ini sudah satu jam proses operasinya. Kemudian, hari itu, bagiannya dipilih ke ruang observasi. Kita tahu sampai dua jam ilang observasi, baru pindah ke ruang rawat. Oke. Ya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya nih, dari Mbak Arsy, dari Detik. Kak Dinda, ngalab dan kare, selamat atas kelahiran dua hatinya ya. Ini mau ucapkan dulu. Mau nanya, sebagai orang tua baru, apa saja yang kalian pelajari sebagai orang tua muda dan baru? Tempat unik-unik dari mana aja nih? Mungkin dari orang terdekat. Maksudnya, sebagai program berat kita belajar dari terdekat seluruh orang tua, selanjutnya dari dokter, atau yang hati kita tentang bagaimana menjadi orang tua baru gitu kan. Kita juga cari di internet. Tapi sekarang, jamannya kita tuh bisa kerja apapun, lagi ke posisi nantik-nantik banget. Ya, paling kita di awal tuh lebih banyak. Kalau untuk kebaiknya sih, kayak semalam aja nih, aku bingung kan ganti pokok gitu. Belepetan, ya udah kemana-mana. Tapi aku kayak coba, aku cari di YouTube atau di mana-mana cara mengganti pokok bayi, kayak gitu-gitu. Jadi ya, ya belajar kelanggan lah dari mana aja bisa. Dari mana aja bisa ya. Mau dari orang tua, mau dari internet juga. Tapi tetap dengan pendampingan ya. Pendampingan dari orang tua yang memang sudah, apa namanya, sudah, apa namanya belajar. Sudah punya pengalaman banyak kok gitu ya. Oke, ini waktu pemilihan nama, itu sempat diskusi dulu gak? Debat dulu gak? Aku maunya ini, aku maunya itu gitu. Sebenernya kalau debat, enggak ya. Cuman kita sebelumnya, jujur, ini kita kasih nama Ali. Awalnya. Awalnya Ali. Jadi kayak, masih di-code aja kita setiap konsulok ya. Baby Ali. Baby Ali. Maksudnya karena kita pengen, kan ini nama Ali itu kan ada lumayan banyak juga ya. Kita pengennya ada Ali-nya. Tapi bukan nama utamanya itu Ali. Maksudnya kita cari-cari di internet, nama bayi menurut agama yang baik. Apa kan? Dapatlah Arsyad Khalif Muhammad Zaya. Sepertinya Arsyad Kadoa. Maksudnya kita namain Dik Khalif. Oke, Arsyad Khalif Muhammad Zaya. Dan artinya juga bagus. Diknya bagus juga. Maksudnya kayak, sudah fix seperti Arsyad Khalif. Tapi kita fixinnya itu udah dilahirkan banget ya. Itu enggak. Itu enggak. Ini... Tiga bulan. Tiga bulan. Itu juga dua mingguan lah. Dua mingguan. Oke. Jadi panggilannya Arsyad atau Ali? Atau Arsyad Khalif? Kalau kita cakal, kalau di uncle online mau panggil arca bisa, mau panggil, ada yang pilih cakal, arca gitu-gitu. Tercerai yang penting panggil yang baik aja. Oke, nah ini juga ada pertanyaan dari Mbak Melvina Pompas. Keadaan arca kan sekarang seperti apa? Cukup kantenng kah? Atau bagaimana? Kantenng. Lagi tidur nih sekarang. Kantenng ya. Ewel nggak kak? Ewelnya kalau dia udah pup, dia udah sedikit kayaknya. Itu doang sih sama paling kalau misalkan mau besul aja gitu. Oke, Aki aman ya kak? Alhamdulillah aman. Tadi di cek sama dokter ya kak ya. Makanya anak. Sama dokter AT juga. Udah di cek sama mulanya. Alhamdulillah sehat. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan kemungkinan nggak pakai baby sister? Ini dari Mas Bayu dari Terjuni. Kalau nggak pakai baby sister nanti kembalian tugasnya gimana ya? Siapa yang mau mengaleng mungkin kan? Siapa yang nanti popok gitu antara kak Le sama kak Dinda. Terus siapa yang masih takut dan panik kalau babynya nangis? Sebenernya sih kalau siapa-siapanya tuh kayaknya nggak bisa ditentuin ya. Sebenernya kan sudah diri dan maksud kan ya sama-sama belajar. Kita sama-sama belum pernah punya pengalaman apa-apa tentang umur anak. Kita sama-sama anak mungsu juga kan. Mereka juga anak mungsu. Aku juga anak mungsu. Dan di klub kita juga nggak ada yang. Belum ada yang punya bayi. Baru semua punya bayi. Baru semua punya bayi. Jadi bener-bener belum ada pengalaman. Kalau untuk saling ngurusin baby makanya sama-sama ya. Yang pertama si Abu bilang ke dia apa ya. Yang musifannya kita ngurus anak seni. Bukan kayak cuma handle doang ya. Tapi maksudnya lebih ke sini. Yaudah siapa yang mau dekat sama anak. Yaudah pasti lebih dekat lagi tadinya. Jadi kita berlenggol-lenggol untuk bisa lebih dekat sama anak kita sendiri. Amin. Kalau panik kan nanti. Indah sih yang lebih. Awalnya sih aku gitu kan. Aku juga jujur. Aku juga jujur dok. Itu panik banget. Cuman. Pas ke ruang bayi. Dia minta maaf. Ini nggak apa-apa nangis. Gak apa-apa karena itu nangis. Mungkin bisa dijelasin ke dokter. Kalau bayi nangis itu nggak nangis karena. Baru semua masih kebuka. Dia nangis nggak. Jadi makin matang nggak apa-apa. Adik bayi masih belum bisa mengeksesikan apa yang ada jadinya. Apapun dia nangis nggak apa-apa. Jadi ini hadir kita lebih dari rumah. Amin. Dokter Azri yang penuh dari Taman Terasri. Untuk proses penambuhan Kak Ginga ini. Lebih cepat sepertinya ya. Karena kok udah bisa jalan-jalan ya. Udah bisa jalan-jalan ya. Oh, udah bisa jalan-jalan ya. Tidak muter. Apa itu? Benar, kenapa bisa lebih cepat? Ya dibantu juga sama tim RITR di Indonesia juga. Saya sebagai operator tindakannya. Tapi dibantu juga sama dokter anestesi. Dibantu juga sama tim yang lain juga. jadinya penyembuhannya juga akan lebih baik karena nyerinya bisa tahan seminimal mungkin kalau bisa sehingga dengan nyeri yang minimal mbak Nida bisa aktifitas klinik dulu dengan aktifitas klinik yang lebih cepat diharapkan penyembuhannya lebih baik kemudian nyusulnya juga akan lebih nyaman karena kan kalau nyeri pasti akan menggabutkan nyusulnya juga jadi berkat dari penyembuh anastasinya juga oke untuk ininya sendiri dong kondisi saat ini kak Dinda berarti tidak aman untuk pulang ya belum ya kalau sekarang kan baru pasca latiran jadi masih betul kita lihat lagi besok mau diperkirkan seperti apa maksudnya bergeraknya walaupun karena tidak bersih pasti kita pantau oke tetap dipantau sama Tim Eretia Bina Merica dan dokter Adriana kita arti SDOG ya oke Kak Reng, Kak Dinda kata wartawannya betul-betul berapa lama sampai kerja lagi kita sebenarnya tidak terlalu berjalan kebetulan juga tentu kita selalu dengan cara mungkin tidak baiknya 2 bulan ke bulan ya kan gue udah pangkat bersama sama gue udah seluruh ke pagi gitu kan ya itu nikah temen-temen kan ya kemen hamil kemarin akhirnya aku harus kajik cucupin dulu di Sunda sampe bedinya langsung gak cuman emang budulahnya ada mereka yang menungguin semua untuk diri nah kita tuh luar biasa luar biasa banget bahkan akhirnya apa-apa tuh kayak dibantu banget dulu aku bakal insya Allah yang aku dekat aku bakal gini laku jadi kan waktu bisa lakiran laku ah bocoran lu tunggu aja oke 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 akan dibocorin pada air podcast ya kenapa ya pas ay ya j